Video mesum sepasang sejoli berpakaian adat tersebar di media sosial. Aksi mesum berdurasi 29 detik tersebut dilakukan sambil menyetir. Tim Subdirektorat Lima Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, kini tengah melakukan penyelidikan mengenai lokasi dan penyebar video mesum sejoli tersebut. AKBP Nanang Prihas Moko menyebutkan penyelidikan video mesum tersebut memiliki beberapa kesulitan. Di antaranya aksi mesum yang dilakukan di dalam mobil yang bergerak di jalan, sehingga susah menemukan di lokasi mana aksi tersebut dilakukan. Saat video viral yang saat ini berkaitan dengan menggunakan pakaian Bali berbuat tidak senonoh, dilakukan di dalam mobil di jalan, tapi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap hal ini. Karena ini dikomersialkan luas, kemungkinan ini mungkin tidak menutup kemungkinan ini hanya iseng dari mereka. Pihaknya juga tengah menyelidiki penyebar pertama video mesum, mengingat kini video mesum tersebut sudah disebarkan lagi oleh ratusan orang.